Ya harapan meraih medali dari cabang menembak pun kandas setelah atlet Indonesia Vidya Rafika Rahmatan Toibah tidak lolos kualifikasi. Vidya yang turun di nomor 50M Rival Putri menduduki posisi jurkunci dengan skor 1137. Dalam pertandingan yang berlangsung di Asaka Shotting Race Jepang, atlet menembak Indonesia Vidya Rafika Rahmatan Toibah menempati peringkat 37. Dengan poin sama yang diraih petembak Australia, Katarina Roskouplos yang berada persis di atasnya. Sebelumnya, petembak asal Depok Jawa Barat ini juga gagal menembus kualifikasi nomor 10M Women's Air Rifle. Vidya menjadi satu-satunya petembak Indonesia yang melaju di Olimpiade Tokyo 2020 untuk pertandingan di dua nomor, yakni 10M Women's Air Rifle dan Women's 50M Rival 3 Positions. Terima kasih telah menonton!